Arima FC melawan Baritu Putra Beberapa pemain belum bisa bermain seperti Yudo dan Tito karena cedera Sedangkan Bagas Adi kartu merah dan Diego Michel seakumulasi kartu Di kubu Arima menurunkan Edelson Maringa Di lini belakang ada Sergio Silva, Fabiano Beltram, John Alvarisi dan Rizky Dwi Di lini tengah ada Jayus Hariono, Renzi Yamaguchi dan Dendy Santoso Di lini depan ada M. Raffli, Dedy Setiawan dan Carlos Fortes Menit keempat umpan Dedy Setiawan berhasil di heading Fortes namun bisa ditangkap oleh keeper Menit ke-11 Baritu membuka peluang namun bola melebar Menit ke-12 kembali peluang Baritu namun berhasil ditangkap Maringa Menit ke-16 Fortes kembali mendapat peluang melalui heading namun gagal karena melebar Akhirnya Raffli mencetak gol di menit ke-18 Gol dari luar kotak penalti 1-0 untuk Karema Menit ke-21 Bruno Matos melakukan tendangan jarak jauh namun kena mister gawang Menit ke-36 Fortes berhasil mencetak gol melalui heading umpan Alvarisi Bruno Matos melakukan tendangan bebas berhasil ditangkap Maringa Di menit ke-49 Dedy Setiawan melakukan tendangan keras namun berhasil di blok pemain Baritu Menit ke-57 Rafael Silva melakukan tendangan keras namun di blok Maringa Menit ke-65 Baritu membuka peluang dari umpan cutback namun gagal menemui sasaran Menit ke-71 Baritu kembali memperoleh peluang namun masih gagal menjadi gol Kembali peluang heading Fortes namun berhasil dihalo Baritu Menit ke-89 Baritu memperkecil kedudukan menjadi 2-1 lewat gol Renan Alves Menit ke-89 Baritu kembali memperoleh peluang